selamat berjumpa kembali di teknologi dan trik elektrik kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah piranti pada sistem kelistrikan dan sistem ini biasa dijumpai pada panel-panel dengan proteksi arus lebih untuk sahabat yang masih berkecimpung di dunia elektrikal mungkin ini tidak asing lagi tapi bagi yang pemula ini mungkin agak membingungkan sistem pemasangannya seperti apa dan cara setting baik settingan berapa arus yang harus didetect dan juga untuk settingan lain-lain yang diperlukan untuk mengaktifikan alat yang akan kita bahas kali ini Oke ini adalah alat dengan merek lonton dengan model number 253 PAPW jadi ini adalah overcurrent relay atau disingkat OCR dan untuk yang tipe ini ini mempunyai banyak terminal tentunya terminal ini mempunyai fungsi masing-masing tentunya untuk yang berkecimpung dalam dunia elektrik ini enggak begitu sulit untuk memahaminya tetapi untuk yang pemula mungkin masih bingung seperti apa fungsinya jadi overcurrent relay ini mempunyai fungsi sebagai pembatas arus lebih jadi relay akan aktif jika arus berlebih atau sesuai dengan setting yang kita lakukan dan ini adalah spesifikasi dari OCR ini jadi tipenya 253 PAPW dengan input sensingnya dalam 5 ampere AC frekuensi 50 per 60hz untuk input 5 ampere ini didapat dari rasio CT yang dipasang pada beban misalkan 100 per 5 200 per 5 atau bahkan bisa mencapai 5000 per 5 ini tergantung dari CT yang dipasang berdasarkan beban yang akan dipasang untuk melakukan setting OCR ini bisa dilakukan dengan cara membuka dua buah skrup yang ada pada tutupnya kemudian putar dua buah trim pot yang ada pada OCR ini yang sebelah yang sebelah kiri itu adalah setting persen dari ampere tadi jadi untuk ampere ini berdasarkan CT jadi setenya misalkan 100 per 5 di 80% berarti 80 ampere untuk lebih mudahnya hanya tinggal mengalihkan saja primer CT dengan persentase yang kita set misalkan 1000 per 5 jadi tinggal tinggal kalikan jika kita set di 80% berarti 80% dikali 1000 jadi 800 ampere settingan untuk offer karennya dan ini adalah trim pot untuk settingan delay jadi saat arus sudah mencapai settingan dan akan ditunda sesuai dengan settingan yang kita lakukan misalkan dua detik jadi setelah arus sudah mencapai settingan selama dua detik maka relay akan aktif dan lampu LED ini ya di tengah ini akan menyala dan terminal relay yang awalnya ini NC akan berubah menjadi NO Oke selanjutnya kita bahas satu persatu tentang terminal-terminal yang ada pada over current ini ya terminal yang pertama ini adalah terminal input ya ini adalah tegangan untuk mengaktifkan over current ini untuk menyuplay over current ini untuk tegangannya 220 volt di 18 ini adalah untuk terminal NO nya di 15 ini adalah kamennya 18 NO terlihat di gambar dan untuk 16 ini adalah NC nya jadi saat ini belum aktif akan di pada posisi NC untuk membuat kamennya ini kita tinggal ambil kabel dari L ya dari line menuju ke 15 atau ke 11 nya 12 ini pada terminal yang selanjutnya adalah untuk terminal NC Oke selanjutnya kita menuju ke enam buah terminal yang ada yang ada pada atasnya ini adalah terminal untuk masukkan dari CT atau current transformer yang dipasang pada ketiga buah pasal pada beban yaitu pasal RS dan T untuk pemasangan over current ini diwajibkan menggunakan CT dengan rasio sama agar nantinya tidak mengalami kesulitan saat melakukan setting dan delay over current ini akan memastikan alat ini bekerja secara optimal dan berfungsi secara baik dan tidak mempunyai efek yang buruk karena adanya kesalahan dalam pemasangan CT dan untuk delay nya bisa kita atur pada nilai angka 0-10 detik untuk kita ambil tengah tangan saja untuk melakukan setting delay over current nya untuk setting over current ini harus disesuaikan dengan nemplet atau spesifikasi pada pembangkit jika ini dipasang pada pembangkit atau spesifikasi pada elektromotor jika ini dipasang pada beban dan ini adalah salah satu contoh nemplet yang ada pada elektromotor dan disitu tertera berapa arus yang maksimal atau arus maksimal pada elektromotor dan disitu dapat kita lakukan dan diambil data settingan untuk over current nya untuk over current ini sendiri memang harus dipasangkan dengan CT atau current transformer ini adalah salah satu contoh current transformer dengan rasio 100 per 5 pada CT ini ada empat buah tanda ya dengan dua terminal tanda yang pertama adalah S1 dan S2 jadi S1 dan S2 ini akan menuju ke Hai dan S2 nya di sebelahnya begitu juga di CT yang kedua untuk P1 dan P2 ini adalah posisi dimana P1 adalah sumbernya ya tegangan sumber dan P2 ini adalah sebagai tegangan sebagai bebannya jadi untuk pemasangan set ini jangan terbalik untuk P1 adalah dari sumbernya kemudian arah P2 nya ini adalah arah menuju ke bebannya dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar terima kasih atas satunya salam dari saya salam satu arus selamat menikmati